Ayu Ting Ting belum lama ini menjelajahi dunia maya dengan menggunakan salah satu aplikasi panggilan video acak. Ia bereksperimen apakah dirinya dikenali oleh para pengguna dari seluruh penjuru negeri. Dari sekian banyak panggilan yang dilakukan, ada seorang pria muda yang sukses dibuat histeris begitu menyadari orang yang bertatap muka secara virtual dengannya adalah Ayu Ting Ting. Bahkan, dia sampai melapor kepada ibunya. Momen ini terlihat melalui akun tiktok atvi garis bawah Zah 13 yang diunggah minggu, tanggal 2 Mei 2021. Awalnya, Ayu Ting Ting mengenakan kerudung dan masker. Ia pun sekadar menyapa pemuda yang bernama Amal itu. Selang tak berapa lama, pemuda tersebut langsung menyeletuk bahwa wanita yang sedang berbicara dengannya sangat mirip dengan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, hahaha enggak, bercanda, bercanda, celetuk pria tersebut. Ayu lantas menurunkan maskernya hingga Amal terlihat heboh dan histeris lantaran orang yang bertatap muka dengannya sungguhan Ayu Ting Ting. Ia pun meminta Ayu agar terus bersamanya. Ayu Ting Ting, jangan di-skip, jangan di-skip. Terharu aku, kak, aku screen, screenshot, dulu, kak. Ceplos Amal sambil berteriak. Halo, Ayu Ting Ting menyahut sambil melambaikan tangan. Rasa terkejut Amal terus diungkapkan selama bertatap muka dengan Ayu Ting Ting. Sampai-sampai, ia berlari ke arah ibunya untuk melapor bahwa dirinya sedang berbicara dengan pelantun alamat palsu. Mak, Ayu Ting Ting, mak. Mamak sering nonton dangdut. Mamak aku sering nonton dangdut, kak. Penyanyi idolaku, Amal menyeletuk. Ayu Ting Ting pun memberi waktu lebih lama kepada pemuda asal Jambi itu untuk mengobrol banyak dengannya. Ayu lantas penasaran mengapa dirinya bisa ketahuan saat masih mengenakan kerudung dan masker. Aku fans banget, kak. Aku sering nonton kakak. Aku senang waktu kakak nyanyi India, Amal menjelaskan. Disusul tawa Ayu Ting Ting. Kak aku tahu lagu, Sambalado, kak. Lanjut Amal. Momen ini sukses mengundang perhatian warga net lain hingga banyak komentar yang bermunculan.